Selasa siang, warga Kota Malang sudah memadati kantor pos Kota Malang. Mereka adalah keluarga penerima manfaat yang akan menerima bantuan langsung tunai BLT dari pemerintah. Dengan membawa surat-surat kependudukan sebagai pelengkap, warga antre di kantor pos Kota Malang. Untuk memudahkan, pencairan BLT ini dibagi menurut kecamatan dan kelurahan. Dalam BLT ini, setiap warga mendapatkan uang tunai 500 ribu rupiah. Salah satu warga gedul dalam mengaku senang dengan pencairan BLT ini. Terlebih, pencairan dilakukan menjelang hari raya. Sama BLT minyak goreng ya? Ya. Ibu, bagaimana rasanya mendapatkan bantuan ini dari pemerintah? Senang. Senang hati ini belum? Belum. Oke. Selain dibuat masak nanti mau dibuat apa? Diamakan sedikit. Sementara itu, lurah sukun yang menampingi warganya dalam pencairan BLT menyebut, karena kapasitas kantor kelurahan dirasa kurang mencukupi, untuk warga kelurahan sukun, pencairan BLT dilakukan di kantor pos. Ini sumbernya dari kementerian, jadi kita hanya membagikan sesuai dengan yang terundang. Hanya hari ini saja ya? Hanya hari ini. Untuk kelurahan sukun ya. Di kota Malang sendiri ada 20.876 keluarga penerima manfaat yang berhak menerima bantuan langsung tunai BLT minyak goreng dan sembako. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!